Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono dan Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin meresmikan layanan panggilan atau call center 1500-223 dengan nama Lapor PAM di Silang Barat Monas Jumat 10 November 2023 Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta berharap Lapor PAM mampu memberikan informasi dan menerima keluhan selama 24 jam sehingga gangguan yang dialami pelanggan terkait perpipaan bisa cepat teratasi Saya berharap dengan adanya nomor baru call center PAM Jaya 24 jam akan membantu pelanggan dalam menghasilkan masalah terkait perpipaan secara cepat dan tepat Para tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan kali ini Saya juga menyampaikan bahwa Perumda PAM Jaya memiliki kewajiban memberikan ketersediaan air bersih bagi warga Jakarta dengan pelayanan yang optimal PAM Jaya harus tetap memastikan seluruh tenaga target kerja berjalan dengan semestinya sehingga tujuan mencakup 100% Ketersediaan air bersih Jakarta pada tahun 2030 dapat tercapai Ingat ini belum berakhir, masih banyak tugas dan tantangan untuk mewujudkan layanan penuh penggunaan air bersih ramah lingkungan bagi warga Jakarta Demikian sambutan dari saya Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasruddin menjelaskan Pelunjuran call center ini merupakan transformasi PAM Jaya dalam peningkatan kualitas pelayanan serta kemudahan komunikasi bagi pelanggan dan non-pelanggan di DKI Jakarta Perjalanan kami masih panjang, Pak Ketua, Pak Sedang Banyak sekali perbaikan yang harus kita lakukan Improvisasi pelayanan yang harus kemudian dipercepat Jaringan yang harus kemudian ditambah Sehingga mementum malam ini adalah mementum untuk memastikan bahwasannya PAM Jaya sudah hadir Dan kami insya Allah ikhlas dan siap melayani Bapak Ibu semuanya, masyarakat di DKI Jakarta Agar mendapatkan air bersih Sehingga kesejahteraan, tanah pindu Itu akan semakin baik insya Allah Bapak Sekretarian DPRD DKI melaporkan